Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Pembangunan LRT Fase 1B Ruta Velodrome Rawamangun-Manggarai resmi dimulai Ditandai dengan kegiatan groundbreaking yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi Dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartona di Stasiun Velodrome Jakarta Menhub mengapresiasi inisiatif dan perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk terus konsisten mengembangkan transportasi masal perkotaan Inisiatif dan anggaran pembangunan LRT ini berasal dari Pemprov DKI Ini menjadi contoh yang baik bagi Pemda lainnya untuk membangun transportasi masal perkotaan di daerahnya masing-masing Menteri Budi mengungkapkan untuk membangun transportasi masal membutuhkan percanaan yang baik dan dilakukan secara bertahap Lebih lanjut menhu berharap transportasi masal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Semakin terintegrasi antara satu moda dengan moda lainnya Sehingga semakin meningkatkan masyarakat untuk menggunakan transportasi masal ketimbang kendaraan pribadi Saya bahagia sekali mengucapkan puji syukur pada Allah Ta'ala bahwa pemerintah daerah konsen tentang adanya angkutan masal perkotaan Jakarta adalah satu kota yang menjadi pattern, satu model bagi kota-kota di Indonesia Niatan baik dari Pemda ini sangat diapresiasi Karena dengan adanya anggaran dari Pemda sendiri, inisiasi dari Pemda sendiri Menghasilkan angkutan perkotaan akan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain Oleh karenanya, sesuai dengan amanah Bapak Presiden Bahwa jangan berhenti untuk tidak berpikir angkutan masal perkotaan itu adalah keharusan Kita juga melihat bahwa apa yang akan dilakukan nanti tentu menurunkan kemacetan Meningkatkan tenaga kerja dan ekonomi Kami tadi berbincang bahwa dengan adanya ini nanti sampai ke Manggarai Maka integrasi daripada MRT, LRT, KRL, bahkan kereta cepat itu Integrasi lebih baik sehingga warga-warga bisa menggunakan dengan itu Kita juga melihat katakan kita lakukan bertahap Tetapi Pak Gubernur tidak akan menyayakan Jabatan satu tahun harus menyelesaikan satu tahap Kita harus tepuk tangan itu Pak Gubernur Karena berapa tahun pun kalau tidak ada niat tidak akan terjadi Kita ingat Pak Presiden pada saat MRT sudah belasan tahun tidak pernah dimulai Saat Presiden Jokowi memperintah atau menjadi gubernur itu dimulai Harapan saya adalah kepada DPRD berikanlah anggaran angkutan masal Karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kita semuanya Dalam segi fungsi-fungsi yang terjadi di LRT ini Saya mengapresiasi dengan satu kepadatan yang memadai Tentu makin panjang ini makin banyak Pesan saya adalah kegiatan antarmoda Itu harus menjadi satu perencanaan yang lebih matang Katakan nanti berhenti di Pasar Pramuka Harus disiapkan antarmoda untuk menuju ke tempat-tempat yang lain Saya yakin DKI punya dedikasi DKI punya kemampuan finansial Dan DKI memiliki satu niatkan baik yang bisa menjadi contoh di seluruh Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati Saya sekali lagi mengapresiasi dan menghimbau masyarakat untuk pindah ke angkutan masal Karena dengan angkutan masal Tentu lingkungan baik Dan juga kemacetan bahkan kerugian secara finansial itu akan kegilan Pada kesempatan yang sama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih Kepada pemerintah pusat Malah Kemenhub dan Kementerian PUPR Sehingga penggunaan LRT fase 1B bisa dimulai Bahwa LRT Jakarta fase 1A berada pada 6 stasiun Yaitu stasiun penggangsaan 2 Stasiun bulufat utara Stasiun bulufat selatan Stasiun pulumas Stasiun ekostren Dan stasiun velodrome yang barusan tadi kita naiki dari penggangsaan 2 Selanjutnya LRT Jakarta fase 1B Memiliki bentang jalur sepanjang 6,4 km Yang berada pada 5 stasiun Yaitu stasiun Pemuda Romangun Stasiun Pramuka BPKP Stasiun Pasar Pramuka Stasiun Matraman Dan stasiun Manggarai Yang nanti akan dilakukan pembangunannya Dan sepanjang jalur 12,2 km Dan dapat ditempu selama 26 menit Selanjutnya tentunya Saya terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan Kementerian PUPR Dan seluruh jajarannya Bahwa LRT fase 1B bisa kita laksanakan Untuk itu selanjutnya Mohon kiranya Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dapat memberikan sambutan Sekaligus melaksanakan prosesi groundbreaking Sebagai penanda dimulainya Pembangunan LRT Jakarta fase 1B LRT Jakarta fase 1B Memiliki rentang jalur sepanjang 6,4 km Yang memiliki 5 stasiun Yaitu stasiun Pemuda Rawamangun Stasiun Pramuka BPKP Stasiun Pasar Pramuka Stasiun Mataraman Dan stasiun Manggarai Sementara itu LRT fase 1A Yang sudah beroperasi memiliki 6 stasiun Yaitu stasiun Pegang San 2 Stasiun Boulevard Utara Stasiun Boulevard Selatan Stasiun Bulomas Stasiun Equestrian Serta stasiun Velodrome Sehingga nantinya total panjang jalur Dari stasiun Pegang San 2 Sampai ke stasiun Manggarai Yaitu sebanyak 12,2 km Dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 26 menit Ditargetkan pembangunan jalur LRT Dari Velodrome sampai Pramuka Diselesaikan pada September 2024 Sedangkan Sampai Kemanggarai Ditarikan mulai beroperasi pada tahun 2026 Terut hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama PT Jakarta Polpertindo Iwan Takwin Direktur Utama LRT Jakarta Henry Saputra Direktur Jenderal Perekiratapean Tim LJ Media melaporkan